Pemirsa 2 bulan lebih musibah banjir melanda ke Bupaten Morojabi, sehingga menyebabkan 2.955 masyarakat diserang penyakit akibat banjir, tercatat 1.051 orang terkena ISPA. 2 bulan lebih musibah banjir melanda ke Bupaten Morojabi, sehingga menyebabkan 2.955 masyarakat diserang penyakit akibat banjir. Ribuan penyakit tersebut yaitu ISPA tercatat 1.051, hipertensi 355, gastritis 156, reumatoid artritis 47, skebius 32, myelgia 192, diabetes mellitus 103, asma 41, diare 150, dermatitis 166, febris 277, infeksi saluran kemih 26, osteoartritis 54, penyakit kulit jamur 39, penyakit kulit alergis 150, penyakit kulit infeksi 33, dispepsia 68, dan dermatik 65. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morojabi, Afifudi mengatakan, berdasarkan catatan Dinas Kesehatan per 19 Februari 2024, ada salah satu penyakit yang tertinggi akibat banjir, tercatat 1.051 orang terkena ISPA. Hal ini disebabkan kondisi udara yang lembab akibat banjir, sehingga berpotensi mengganggu pernafasan. Sudah langsung dengan dampak lingkungan, kalau kita waspadai, seperti diare, ISPA, punya kulit, ada satu kejadian yang perlu harus waspadai juga gigitan ular, karena ada borak kasus gigitan ular itu yang dilaporkan walaupun tidak banyak, tapi kita juga sudah mengantisipasinya dengan memastikan stand-by dari anti-bisaular yang sudah ada di setiap puskesmas, kita stand-bykan. Berapa yang kita stand-bykan? Itu sejenis tablet atau sirup? Suntikan. Suntikan. Jadi anti-bisaular yang kita siapkan itu tidak banyak di puskesmas yang potensi, plus minusnya ada di market, yang itu kasus ya. Itu kalau dilambat ditambah ini bisa menyebabkan kematian atau bagaimana Pak Gadis? Yang digigit ularnya? Ya, sudah tentu ya. Kalau kejadiannya dekat dengan dikitannya oleh ular yang bisanya cukup mematikan, bisa cukup fatal kalau tidak diberikan penanganan segera. Pak Gadis, dari ribuan kasus yang kita temukan itu, ada yang korban atau masih bisa ditolongi semua? Saat ini kejadian kematian akibat kasus dampak dari banjir tidak dilaporkan. Dan rata-rata kasus yang dilaporkan, sifatnya lebih bisa ditangani. Dalam kondisi banjir, Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi juga mewaspadai masyarakat yang terkena gigitan ular. Pihak Dinas Kesehatan menyiapkan obat pencegah bisa ular tersebut di setiap puskesmas yang berjenis suntikan. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.